Halo teman-teman, jumpa lagi di Trik Otomotif Nah, zaman sekarang itu banyak orang lebih minat ke kendaraan diesel mungkin karena ban bakarnya jadi lebih irit daripada kendaraan bensin bisa kita lihat penjualan mobil diesel dari tahun ke tahun semakin meningkat dan juga minat untuk pembelian mobil second juga didominasi oleh pembelian mobil diesel Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahan bakar dari mobil diesel itu sendiri sekarang di Indonesia ada 3 bahan bakar, yaitu solar sekarang sih sudah jarang solar, diganti dengan biosolar lalu kemudian ada Tikselite, dan juga yang terakhir adalah Pertamina Dex Nah, saya akan bahas satu-satu dulu Nah, oke yang pertama adalah biosolar biosolar merupakan bahan bakar berbahan dasar dari bahan-bahan abadi baik itu dari biji matahari, atau biji kedele, biji jarak, dan juga minyak sawit Nah, kalau dulu minyak solar itu berbahan dasar dari fosil, teman-teman mungkin teman-teman sudah tahu semuanya Nah, sekarang kita bahas kelebihannya dulu kelebihan biosolar yaitu bahan dasar terbarukan jadi kita bisa produksi terus-menerus dan juga tidak khawatir kekurangan atau kehabisan bahan bakar tersebut karena itu dari tanaman yang kedua kelebihannya yaitu dia untuk gas emisinya lebih rendah karena dia berbahan dasar nabati kadar sulfurnya juga lebih rendah daripada solar biasa jadi lebih ramah lingkungan Nah, sekarang kekurangannya kalau untuk biosolar ini dia ibaratnya seperti minyak goreng nabati yaitu apabila kita biarkan terlalu lama dan juga penutupannya tidak rapat dia terjadi endapan atau penggumalan Nah, itu jika disalurkan di saluran BBM bisa menghambat dan juga filternya akan lebih cepat kotor biasanya mesinnya agak berebet Nah, kekurangan yang kedua yaitu dia lebih rentan memproduksi kadar air jadi kadar airnya akan lebih banyak makanya orang-orang yang memakai biosolar biasanya untuk cek engine tanda penggantian filter solar akan lebih cepat nyala biasanya 10.000 km atau kurang itu sudah ada indikator untuk mengganti filter ban bakar ini berdasarkan pengalaman saya sendiri saya sering menjumpai kendaraan Fortuner kalau dia memakai ban bakar biosolar akan lebih cepat mengganti filter dalam jangka waktu lama nanti akan terjadi endapan di dalam tangki ban bakar yang berupa seperti endut atau lumut itu bisa menghambat dari saluran ban bakar itu sendiri jadi itu kekurangannya teman-teman kalau menggunakan biosolar nah, yang kedua adalah teks light teks light itu ada di tengah-tengah antara Pertamina deck dan juga biosolar dia mempunyai angka setan sekitar 51 dan juga kandungan PPM sulfurnya sekitar 1200 ppm jadi untuk emisi gas buangnya dia agak lebih rendah daripada solar dan juga tingkat pembakarannya juga lebih tinggi jadi dia lebih terbakar sempurna teman-teman biasanya deck light ini digunakan untuk kendaraan-kendaraan MPV seperti R3 diesel dan juga Innova diesel untuk menggunakan teks light kalau menggunakan biosolar tetap bisa tapi juga efeknya filter solar akan cepat ganti dan juga nanti jangka waktu lama harus diturunkan untuk tankinya yang bertujuan untuk pembersihan saluran ban bakar dari lumut-lumut yang berada di tanki tersebut nah, saya rasa teks light ini sudah cukup lah kalau untuk kendaraan-kendaraan MPV seperti Innova dan juga R3 diesel untuk yang terakhir adalah Pertamina Deck Pertamina Deck ini adalah kelas tertinggi dari ban bakar mobil diesel yaitu dengan angka setan 53 dan juga ppm sulfurnya sekitar 300 ppm jadi dia lebih cepat terbakar lebih sempurna pembakarannya dan juga emisi gas buangnya jauh lebih rendah karena dia cuma 300 ppm teman-teman nah, dengan menggunakan Pertamina Deck ini juga membantu untuk pembersihan ruang bakar itu akan lebih bersih kalau untuk mobil bensin itu menggunakan Pertamak kalau untuk diesel ini yaitu produknya menggunakan Pertamina Deck untuk pembersihan dari ruang bakar itu sendiri ini juga mencegah terjadinya karat dan mencegah terjadinya kontaminasi air beda dengan biosolar yang saya sebutkan tadi teman-teman itu yang menginginkan performa yang bagus dan juga keawetan mesin dan keawetan dari part-part mobil itu sendiri gunakanlah Pertamina Deck nah, sekarang pertanyaannya kalau antara ban-ban tersebut dicampur gimana? kalau menurut saya sih nggak perlu kalau ingin pembersihan ruang bakar cukup dengan pembelian Pertamina Deck nggak usah dicampur lah kalau dicampur itu menurut saya kurang efektif nah, oke itu dia video kali ini pada semuatan kali ini jangan lupa klik tombol subscribe untuk pelangganan video dari channel ini gratis semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax